selamat menikmati rilis date yaitu Oktober 2016 which is adalah game yang dibangun sama developer dari Shadow of Colossus pada jaman PS2 kemarin jadi kalau kalian tau dan pernah main ini Shadow of Colossus kalian juga pasti tau betapa game ini juga akan berhasil atau bagus sesuai ekspektasi seperti Shadow of Colossus jaman PS2 karena Shadow of Colossus adalah salah satu game di PS2 yang menurut gue sangat-sangat cantik dan luar biasa disini toko utamanya bakal seorang anak kecil dan seorang companion atau sebuah seorang, seekor, seekor companion yang berupa bentuk anjing, burung yang punya sayap which is yang bisa gue bisa gue artikan sebagai The Last Guardian ini mungkin ya kan kita bakal lihat mereka berdua akan berkualang dan mengalahkan berbagai macam musuh bentuk musuh dan tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat yang indah untuk dilihat di layar kaca nomor 9 Detroit game ini sudah menarik perhatian gue sejak tahun 2015 dimana trailernya dikeluarkan di hitri 2015 game ini bakal menjadi salah satu game lagi dari Contek Dreams Contek Dreams itu yang membuat game Heavy Rain yang namanya Beyond Two Souls sama Indigo Prophecy game ini bakal mengambil tema dimana dunia ini sudah memberikan fitur yang namanya Android atau robot yang berupa seperti manusia yang menjadi teman manusia untuk menyelesaikan aktivitas atau pekerjaan mereka setiap harinya nah disini kita bisa lihat Android ini menyandra seorang anak kecil nih dan ternyata negosiatornya pun juga Android dan kalau kita bisa lihat disini Androidnya sebagai tokoh utama juga melakukan yang namanya introgasi ada yang juga yang namanya pengumpulan bukti atau evidence untuk bisa memperkuat argumen saat dia melakukan negosiasi dan game ini bukan hanya memberikan dua atau tiga ending seperti yang Contek Dreams biasa lakukan tapi di game ini ending saya bakal ada ratusan puluhan dan ratusan ending yang ada pada setiap episode atau chapter atau cerita dalam game ini dan game ini bakal menjadi salah satu game yang bakal gue tunggu-tunggu karena game ini seperti biasa Contek Dreams bakal mengeluarkan game yang punya sinematik luar biasa pengambilan gambar yang sungguh-sungguh profesional dan punya cerita yang sangat-sangat minta kita mainin terus gitu untuk mengetahui lanjutan dari cerita game ini dan gue percaya game ini bakal menjadi salah satu game yang epic lagi tapi untuk kalian yang suka game action tembak-tembakan jangan pernah main Contek Dreams punya game karena game nya gak bakal cocok sama kalian kita tunggu saja apakah game ini atau gameplay ini adalah game footage atau memang hanya trailer kita tunggu aja nomor 8 Days Gone yap game ini bakal menjadi game yang bagi gue adalah pengobat dari kalian yang minta-minta sama Sony sequel dari The Last of Us karena Days Gone ini punya suasana mirip banget sama The Last of Us dari lingkungannya dari tirainnya bener-bener yang namanya hijau dan kalo kita liat disini adalah sama sama ke The Last of Us juga yaitu infected cuman skala dari musuhnya jauh lebih besar jauh lebih banyak nah disini bakal mengambil setting pos apokaliptik juga setelah manusia-manusia udah banyak terinfeksi virus dan disini seorang tokoh utamanya adalah seorang biker ya kan dan kalo kita liat disini semua benda yang ada di game ini bisa berinteraksi dengan player nya putus kalian bisa ngejatuhin kayunya bisa meledakan tangki nya bisa melakukan apapun deh yang menurut akal sehat untuk bisa survive atau surviving dari kondisi seperti itu ya kan dan kalo kita liat disini yang unik adalah kenapa pelurunya atau ammo nya sangat banyak which is kalo survival horror kayak The Last of Us punya peluru mungkin cuman 2-3 peluru gitu kan untuk ditembakan tapi disini kita bisa ada 700 peluru yang bisa ditembakan which is berarti scavenging nya sangat mudah kalo gue liat disini untuk mendapatkan peluru itu nyari pelurunya pasti gampang banget gitu kan dan kalo kita liat disini lebih ke arah life or death malah yang zombie nya memang skalanya besar life or death atau death rising gitu kan dan kita gak tau arah game ini mau kemana ke survival horror atau lebih ke survival action tapi gue berharap game ini menjadi salah satu game yang mungkin nantinya bakal bisa dimainin terus-terusan gitu kan gak terbatas kayak The Last of Us tamat doang tapi disini gue yakin game ini bisa menjadi salah satu game open world yang menarik kalo memang dibikin sama Sony jadi open world game nomor 7 PSVR PSVR akhirnya hadir setelah ada HTC 5 ada yang namanya Oculus Rift kalo ini PSVR bakal mengeluarkan VR nya nih cuman 399 dolar which is disini 5-6 jutaan mungkin pas keluar nanti dan yang mendukung dan membuat banyak orang menunggu VR ini adalah hadirnya yang namanya Resident Evil VR dan Batman VR jadi kita tunggu aja bakal seperti apa nih Batman VR yang dibangun sama developer yang sama yang bikin Arkham City Arkham Knight dan lain-lain itu Rocksteady tapi kalo gak salah yang terakhir itu Rocksteady udah gak ikut develop yang nge-develop cuma warna brosnya doang jadi kita tunggu aja nih Batman nya kayak bakal apa nih kayaknya besi bakal bagus nih di VR ini nomor 6 ya suatu kejutan yang besar kita semua tuh kanan sama yang namanya Crash Bandicoot apalagi ngecatat 4 kemarin tuh mainin Crash Bandicoot in-game jadi game in-game gitu kan jadi banyak yang kangen juga nah hari kemarin pas E3 Conference itu Sean Layden itu keluar dengan soundtrack Crash Bandicoot dan bayangan dari Crash Bandicoot gitu kan nah Crash Bandicoot itu katanya bakal di reboot Crash Bandicoot 2 itu bakal di reboot sebagai intro dari reboot itu Crash Bandicoot bakal hadir di Skylender nah Skylender itu adalah game yang mirip-mirip sport kalo kalian tau jaman dulu game itu bisa membuat tokoh atau figure yang bisa kalian sesuaikan dengan gini dengan kalian jadi kalian yang kangen sama Crash Bandicoot kalian yang mainin Skylender kalian bisa sekaligus mainin Crash Bandicoot ini nomor 5 yap Kojima kembali lagi dengan game barunya setelah Silent Hill batal PT-nya gak jadi lanjut ya kan PT itu adalah intronya dari Silent Hill seharusnya memang dan seperti biasa Kojima itu memberikan trailer yang selalu misterius dan absurd dan gak bisa diinterpretasi sama manusia biasa kayaknya jadi gue selalu bingung sama trailer-trailer dia karena memang trailer-nya cukup menarik dan katanya ini adalah in-game footage yaitu di dalam gamenya langsung nih diambil nih penggambilan gambarnya dan disini lagi-lagi yang menjadi tokoh utama atau aktor utamanya adalah Norman Reedus yang memang sebelumnya harusnya ada di Silent Hill tapi Silent Hill batal rilis ya kan Norman Reedus disini dikeliatan unggil gak pake baju ternyata bro ya kan gak pake baju dan dia memegang seorang anak tapi setelah trailer ini mulai mencapai titik akhir anaknya itu hilang dan hanya ada tapak-tapaknya aja di seluruh badan nih jadi bener-bener gue gak bisa interpretasi apa-apa game ini yang pasti game ini kayaknya si horror jadi kita lihat aja kelanjutan dari kabar Kojima tentang game ini nomor 4 Resident Evil 7 Resident Evil 7 adalah Resident Evil sebenernya yang menjadi harapan bagi seluruh bangsa bahwa Resident Evil bakal kembali dengan model survival horrornya kayak jaman dulu yang punya peluru terbatas gak terlalu banyak ya kan dengan pengambilan gambar yang cukup gelap terus serem gitu kan tapi tetap mengambil sisi actionnya kayak ngelawan nemesis dan lain-lain tapi disini Resident Evil lebih mirip amnesia kalo kalian tau game horror itu amnesia outlast lebih mirip ke arah sana karena juga pengambil gambarnya ternyata fps ya kan bukan tps lagi seperti prequel-prequel atau sequel sebelumnya dan ternyata Resident Evil bener-bener ngecewain gue sih di trailer ini gue gak tau perspektif apa yang diambil sama mereka apakah mereka memberikan jalan baru atau perspektif baru yang pasti ini 140 derajat berada dari yang namanya Resident Evil yang basicnya adalah game action horror gitu kan dan gue sih punya pandangan bahwa kayaknya si Capcom ini Resident Evil ini disabotase sama VR gitu supaya laku VRnya jadi harus ada title-title game besar yang dateng ke VR which is memang harus fps mau gak mau karena gak mungkin bisa third person shooter kalau VR jadi yang kabar sebelumnya gue bilang VR menguat Resident Evil 7 kali ini Resident Evil 7 memang betul-betul bakal optimize untuk VR jadi kita bakal tunggu aja deh apakah game ini bakal bagus atau enggak atau Resident Evil 7 ini bakal mengecewakan lagi para RE fan di luar sana nomor 3 Spider-Man PS4 WTF akhirnya ada game superhero yang punya gameplay serius kayak Batman Spider-Man itu identik dengan yang namanya superhero fun yang punya kemampuan yang cukup unik dan mempembawaan dari karakternya pun gak seperti Batman yang gelap tapi lebih fun dan lebih keliatannya lebih heroik lebih ngebantu rakyat-rakyat kecil atau jelata gitu kan nah game ini bakal punya world yang lebih realistik punya gerakan yang lebih realistik punya kekuatan yang jauh lebih fun gitu untuk dimainkan area-areanya juga lebih realistik seperti Spider-Man ini bisa masuk ke cafe segala macem loncat transisi animation movement segala macem jauh lebih bagus nih lebih next gen di game ini memang Spider-Man itu punya banyak sequel kan jaman dulu kan bahkan sebelum-sebelum ini juga ada The Amazing Spider-Man dan itu belum cukup memberikan gue superhero Spider-Man yang sudah ikonik banget ini menjadi sebuah game yang layak untuk dimainkan sama para hardcore gamer karena memang game-game nya cukup-cukup gak ya mediocre lah dan gak pernah mencapai rating-rating bagus biasanya game Spider-Man ini jadi gue harap Spider-Man di PS4 ini bakal memberikan siraman segar atau siraman rohani bagi para penggemar game Spider-Man nomor 2 Gatofor is back Kratos lagi yang bakal balik menjadi tokoh utama gue belum tau sih Kratos ini bakal jadi tokoh utama atau enggak karena ada anaknya juga disana dan kalo kalian liat Kratos ini bakal masuk ke mitologi Nordic kalo kalian yang nanya Nordic itu apa Nordic itu adalah mitologi dimana adanya si Odin Thor Loki itu semua dari Nordic nah kalo biasanya kalo kemarin-kemarin itu dari Greek mitologi kayak ada Zeus ada Poseidon ada Hermes nah kali ini kita kira-kira gak bakal temui mereka lagi kita bakal bertemu dengan troll bakal bertemu dengan dewa-dewa yang ada di Marvel gue berharap juga Kratos ini dibawakan dengan cukup realistik lebih next gen lagi kalo kemarin PS3 itu belum cukup memberikan gue sesuatu yang besar tapi lumayan keren sih jaman dulu jaman PS3 ini juman PS4 ini kalo kita liat gameplaynya jauh lebih realistik lebih asli banyak kemampuan-kemampuan yang pengen banget kita mainin sekarang juga gitu kan kayak ngebekuin air segala macem itu bagi gue cukup menarik ya senjatanya Kratos juga bakal berubah dari twin blade-nya itu bakal berubah menjadi yang namanya X kapak yang memang identik dengan kaum Nordic pencahaya warna biru dan gue belum liat juga adanya EXP ball seperti biasa yang ada di dalam game-nya Gato 4 kali ini memang EXP ball gak keliatan dan adanya juga sistem EXP yang berjalan sesuai dengan achievement yang kita buat jadi gue belum tau arah dari Gato 4 ini bakal dibawa seperti apa gamenya yang pasti dari segi combat system combat systemnya cukup menarik dan gue liat disini ada kemiripan dengan combat system dari Uncharted 4 jadi kita liat aja nanti seperti apa bakal Gato 4 ini dibawa yang pasti dunia dan settingnya jauh lebih indah dan beautiful intinya untuk diliat dan dimainkan oleh para gamer yang suka Gato 4 yang biasanya membawakan suasana gelap dan view yang gak terlalu menarik nomor 1 Red Dead Redemption dan PS4 New itu ternyata menghilang dari peredaran E3 Conference ya Red Dead Redemption 2 itu sebenernya kan udah dapet leak dan footage yang banyak di social media dan di google kalian bisa cari sekarang juga kalau kalian penasaran tapi ternyata Red Dead Redemption 2 ini gagal di announce di E3 gue tau Red Dead Redemption ini adalah salah satu franchise yang besar banget untuk Rockstar banyak yang nunggu-nunggu juga jadi gue yakin bukannya batal release atau gagal release gue rasa tapi memang dalam tahap development mungkin ada kendala dan gue yakin Rockstar bakal mengumumkan game ini di waktu yang tepat dengan performance yang mudah stabil dan optimize karena game ini gue yakin release-nya bakal di waktu-waktu dekat ini atau mungkin 2017 memang karena Rockstar bilang gak bakal release game di tahun ini jadi kita nunggu aja dan PS4 Neo pun gagal dirilis atau di announce yang which is memang punya leak atau footage atau banyak banget yang udah ngomongin kan bakal ada PS4 Neo ini ternyata gagal nih di announce mungkin gue rasa PS4 itu ciut sama yang ada namanya Project Scorpio yang memang ternyata Microsoft lebih jago merahasiakan sesuatu nih ternyata Project Scorpio ini mengumumkan bahwa konsol ini bakal menjadi the most powerful konsol ever jadi gue rasa Sony bakal kembali mendevelop konsolnya dan membangun sebuah konsol yang memang nanti akhirnya bisa meratakan performance dengan Project Scorpio ini yang bakal dirilis setahun depan so gitu aja guys 10 big surprises menurut gue dari Sony di E3 Conference kalau kalian punya pendapat lain kalian punya opini lain tentang Sony Conference kemarin kalian bisa tulis di komen dan thank you yang udah nonton semuanya list Microsoftnya bakal gue rilis sebentar lagi jadi tungguin aja kalian yang suka kalian boleh dukung gue dengan melakukan likes share dan yang pastinya subscribe karena subscribe juga gratis jadi sebagai bentuk penghargaan bentuk penghargaan kepada kami content creator di youtube ini jalan gue yang masih kecil ini subscriber gue masih 111 sampai hari ini dan gue memang jarang upload karena memang kadang juga banyak kerjaan gitu kan jadi mohon sabar aja dan kalian bisa follow gue di semua social media dan pasti gue lebih sering upgrade atau upload konten gue di instagram setiap harinya daily update disana kalian bisa cek update gue disana tentang semua game dan film dan teknologi so thank you everybody untuk yang sudah nonton dan kalian boleh subscribe dan nunggu video-video gue selanjutnya tentang rangkuman dari itirin kemarin so thank you guys dan Aldo sign up sub indo by broth3rmax